Intro Cerita ini berawal pada tahun 2006 Dari seorang siswa kelas 3 SMA Namanya Zosiaoshi Di sekolahnya ia dikenal tukang bolos Dan sering berantem dengan siswa lainnya Meskipun ia anak sangat malas Dan demen banget bikin keributan di sekolah Namun ia memiliki bakat di bidang olahraga renang Suatu hari di depan sekolah Zao sedang terlibat perkelahian dengan siswa-siswa lainnya Di saat bersamaan muncul seorang gadis cuek Yang merupakan anak pindahan dari sekolah lain Melihat kecantikannya Zao terpana Gadis cantik itu pun masuk ke dalam kantor sekolah Bersamaan dengan Zao yang juga dipanggil ke sana oleh guru Untuk dimarahi Siswi pindahan itu bernama Yongshi Sejak dari pertemuan itu Zao langsung jatuh hati padanya Serta ngajak kenalan Namun Yongshi masih cuek Di hari pertamanya bersekolah di sana Yongshi sudah menjadi idola seluruh siswa karena kecantikannya Bahkan beberapa siswa sengaja usil kepada Yongshi Hanya untuk mendapatkan perhatiannya Dan anak yang selalu usil itu bernama Sayu Siswa yang paling berprestasi di bidang olahraga renang Bahkan karena sering memenangkan kompetisi renang antar sekolah Sampai-sampai Sayu dijuluki ikan hiu oleh teman-temannya Melihat Yongshi terus diganggu dan digoda oleh Sayu Zao menjadi kesal Dan kembali berkelahi dengan Sayu Kini untuk bisa mendapatkan hati Yongshi Zao mau gak mau harus bersaing dengan siswa lainnya Terutama si Sayu Untungnya Yongshi ditempatkan sekelas dengan Zao Sehingga bisa lebih mudah baginya mendekati Yongshi Ditambah lagi di sekolah Mereka berdua memiliki kesamaan Yaitu sama-sama tukang bolos saat jam pelajaran Saat bolos pelajaran di tempat jajan Zao memanfaatkan momen itu untuk bisa kenal Yongshi lebih jauh Meski mereka memiliki kesamaan yang gak baik Namun Yongshi bilang Dirinya sangat membenci orang-orang yang suka berkelahi untuk menyelesaikan masalah Mendengar cewek yang ditaksirnya ngomong gitu Zao pun dada kalem di depan musuhnya Sayu dan teman-temannya Namun melihat Zao dekat dengan Yongshi Sayu jadi tidak senang hati Dan terus mengganggu mereka berdua Untuk mencegah terjadinya keributan Zao berusaha menahan emosinya Ia lalu menghampiri Sayu Tapi bukan untuk ngajak berkelahi Melainkan menantangnya berenang saat jam pelajaran olahraga Siapa yang lebih cepat maka dia menang Mendengar hal itu Sayu jadi merasa tertantang Mereka pun menyepakati sesuatu Jika Sayu kalah maka ia tidak akan mengganggu mereka berdua lagi Namun jika Sayu menang Maka Yongshilah yang harus menanggung kekalahan Zao Yaitu Yongshi harus menempelkan tulisan memalukan di punggungnya Tulisan aku mencintai Sayu Karena merasa tidak ada hubungannya dengan Yongshi Zao pun sempat menolak Namun Yongshi sendiri tidak keberatan Ia kemudian menyemangati Zao untuk berlatih dengan keras Zao jadi berlatih dengan semangat Seharian itu ia berusaha dengan keras Memperbaiki catatan waktu renangnya Hingga keesokan hari saat jam praktek renang Hasil latihan Zao seharian kemarin itu terlihat Meski belum bisa mengungguli Sayu di kolam renang Namun Zao berhasil mengimbangi kecepatan Sayu Biarpun Zao kalah, Yongshi sama sekali tidak kecewa padanya Seusai praktek renang, ia langsung ngasih es grim Buat orang yang sudah berusaha demi dirinya Yongshi siap menanggung kekalahan Zao Tanpa sedikitpun ngerasa malu Di hari-hari berikutnya Zao dan Yongshi menjadi semakin dekat dan akrab satu sama lain Di luar jam sekolah, Zao juga sering menghabiskan waktu bersama Yongshi Menemaninya ke tempat jajan Bahkan sampai mengantar Yongshi pulang Juga demikian dengan Yongshi Saat bersama Zao, ia selalu berusaha mengubah sifat malas Zao Dengan menyuruhnya untuk giat belajar Dan terus latihan renang Ia bilang kepada Zao Jika renang hanya sekedar hobi bagi Zao Tanpa ada tujuan Maka bakatnya itu akan percuma Yongshi sendiri sangat hobi membuat sketsa di atas kertas Karena impiannya adalah menjadi seorang perancang busana Maka dari itu ia selalu mengasah kemampuan menggambarnya Saat sedang bersama Zao di pinggir pantai Yongshi menggambar sketsa wajah Zao semirip mungkin Setelah selesai ia menunjukkan hasilnya pada Zao Dan Zao begitu senang Setelah itu Zao bilang Kalau besok dan seterusnya ia ingin pulang bareng Yongshi Yongshi memperbolehkannya Tapi pas mau pulang dari pantai Tiba-tiba Yongshi melihat mobil ayahnya melintas di pinggir jalan Yang membuatnya ketakutan Sehingga langsung menyembunyikan diri di balik badan Zao Kesokan harinya Yongshi tidak masuk sekolah Malamnya Zao mendatangi rumah Yongshi Untuk mengetahui alasannya Setibanya di depan rumah Yongshi Sedang ramai orang berkumpul Dan bergosip tentang orang tuanya Ternyata Yongshi dan ibunya selama ini selalu pindah Dari kontrakan ke kontrakan lain Untuk menghindari ayahnya yang tukang mabuk Dan selalu kasar saat mabuk Melihat ada Zao disitu Yongshi jadi malu dengan kondisi keluarganya Yang jadi bahan omongan orang Dengan sedih ia lalu menyuruh Zao pulang Yongshi dan ibunya terpaksa harus mencari tempat tinggal lagi Untuk menjauh dari ayahnya Ia kemudian menelpon Zao Untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya Dan berterima kasih Karena walau cuma sebentar dapat mengenal Zao Namun ia senang Zao pernah membelainya di kelas Setelah itu Yongshi pamit Tanpa bilang tujuannya mau pergi kemana Sejak Yongshi pergi Zao kehilangan semangatnya Hingga setelah lulus SMA Zao tidak memiliki keinginan Untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi Kini ia hanya bekerja sebagai penjaga warnet Suatu hari di tahun 2008 Temannya bernama Fang Datang menemui Zao di warnet Fang bercerita tentang perkuliahan Dan ia menunjukkan foto-foto mahasiswi cantik yang ada di kampusnya Salah satunya ternyata ada foto Yongshi Zao menjadi senang Ia kembali tahu keberadaan Yongshi Setelah lama hilang kontak dengannya Sejak saat itu pun Ia bertekad untuk serius belajar setiap hari Demi bisa diterima masuk universitas yang sama dengan Yongshi Beberapa bulan kemudian setelah mengikuti ujian masuk universitas tersebut Zao pun diterima Dimana Yongshi sudah lebih dulu kuliah jurusan di Senbusana Disana ia kembali bertemu dengan pujaan hatinya Yang saat ini Yongshi tergabung sebagai anggota pemandu sorak Mengetahui hal itu Zao segera mendaftarkan diri di organisasi yang sama dengan Yongshi Dan gak peduli anggapan orang Walaupun hanya ia satu-satunya cheerleader cowok di kampus Yang penting Zao bisa dekat dengan Yongshi Menyadari Zao terlalu berharap Yongshi kemudian bilang Ia sudah punya pacar Namanya Chen Hao Er Yang merupakan kapten dari tim sepak bola di universitas tersebut Zao pun patah hati Dan merasa usahanya bisa sampai sejauh ini percuma Namun ia belum menyerah Setelah mikir jika waktu SMA aja Zao bisa bersaing dengan banyak siswa Untuk mendekati Yongshi Masa ia dengan satu orang pacar Yongshi Zao nyerah gitu aja Sejak saat itu Zao selalu mencari alasan yang tepat Untuk bisa menghubungi Yongshi Beberapa hari kemudian Yongshi berulang tahun Di malam itu Zao menelponnya Untuk mengucapkan selamat ulang tahun Namun Yongshi yang berada di asrama Sedang tidak bersemangat karena demam Padahal di malam ulang tahunnya itu Ia berencana pergi melihat kembang api bersama pacarnya Untuk bisa menghiburnya Zao kemudian membeli banyak kembang api Dan membakarnya di rooftop asrama pria Sehingga bukan hanya Yongshi yang terhibur Melainkan seluruh penghuni asrama Suatu hari Zao melihat dengan mata kepalanya Kalau pacar Yongshi selingkuh Lalu saat ada pertandingan sepak bola Yang diikuti Chen Hao R Zao mengatakan apa yang ia lihat Kepada Yongshi Bahwa Chen Hao R memiliki wanita lain Dan saat ini sengaja ingin kalah di pertandingan Agar bisa pergi liburan Bersama selingkuhannya Namun Yongshi tidak percaya dengan kata-kata Zao yang terkesan hanya ingin menghancurkan hubungannya Karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi Zao pun memaksa-maksa untuk ikut main di pertandingan tersebut Dan karena Chen Hao R berniat kalah di pertandingan itu Maka ia mengizinkan orang luar yang bukan berasal dari tim sepak bola Seperti Zao bermain Zao berusaha memenangkan pertandingan Akhirnya ia mencetak gol penentu kemenangan Dan membawa tim Chen Hao R ke babak selanjutnya Selesai pertandingan Zao langsung memukul wajah Chen Hao R Sekaligus mengingkari janjinya kepada Yongshi Untuk tidak berkelahi Yongshi pun turun ke lapangan Mengkhawatirkan kondisi Chen Hao R Dari situ Zao sadar Meskipun ia bisa memenangkan pertandingan Namun ia tidak bisa memenangkan hati Yongshi Dan sejak saat itu juga Yongshi tidak pernah lagi mau berbicara dengannya Hingga tahun demi tahun berganti Seiring dengan waktu yang terus berjalan Zao akhirnya menemukan pengganti Yongshi Pacarnya itu bernama Xiao Hui Gadis baik-baik yang berasal dari keluarga kaya Tahun ini adalah tahun 2015 Di mana Zao sudah menjadi atlet renang profesional Saat Zao lagi berangkat menuju tempat latihan renang Di tengah jalan Ia melihat lagi sosok pujaan hatinya di masa lalu Yongshi Di mana Yongshi sedang melakukan proses syuting iklan Mereka berdua akhirnya saling menyapa dan melupakan kejadian di masa lalu Saat pergi minum bersama Yongshi menceritakan dirinya saat ini bekerja sebagai model freelance Serta ia juga bilang kalau hubungannya dengan Chen Hao Air sudah lama berakhir Di tengah obrolan mereka tak lama kemudian Zao mendapat voice note dari pacarnya Yang ngajak Zao untuk jalan besok Namun besok di hari yang sama Yongshi juga bilang dirinya ada tawaran syuting iklan lagi di suatu tempat Mendengar hal itu Zao tidak ingin menyanyiakan kesempatan di depan matanya Dengan cepat ia langsung menawarkan bantuan kepada wanita yang sudah lama menjadi incarannya Sehingga esok hari ia lebih memilih jalan dengan Yongshi ketimbang sama ajakan pacarnya Di tengah perjalanan menuju lokasi syuting Sutradara tiba-tiba menelpon Yongshi Dan meminta maaf karena ada model lain yang telah menggantikan Yongshi Mendengar kabar itu Yongshi terlihat begitu kecewa Tak ingin pujaan hatinya larut dalam kekecewaan Zao lalu membawanya ke pinggir pantai Tempat dimana mereka pernah menghabiskan waktu bersama saat masih SMA Di sana Yongshi melampiaskan kekecewaannya Dengan teriak sekencang-kencangnya memaki-maki nama si sutradara Setelah cukup puas Ia lalu melanjutkan kebersamaannya dengan Zao Untuk menghirup udara segar lautan dan memandangi langit cerah Beberapa waktu kemudian Dalam waktu dekat ini Zao akan mengikuti kompetisi renang Ia sudah menyiapkan tiket untuk Yongshi Karena saat pertandingan renang nanti Zao mau orang yang dicintainya itu datang memberikan dukungan Hingga tiba hari dimana Zao akan bertanding Namun di hari itu badai hujan turun dan menerjang kota tersebut Jelang beberapa saat sebelum pertandingan renang dimulai Badai belum juga berhenti Dan Yongshi masih dalam perjalanan menuju lokasi Takut terjadi hal yang tidak diinginkan Zao lalu menelponnya Yongshi bilang saat ini ia hampir sampai Namun bus yang dinaikinya berhenti di tengah derasnya hujan Dan kencangnya angin Kekhawatiran akan Yongshi terus mengganggu pikiran Zao Ia akan merasa bersalah jika terjadi sesuatu pada Yongshi Dengan fokus yang sudah berantakan Akhirnya Zao memutuskan mengundurkan diri dari kompetisi yang begitu penting baginya Di tengah terjangan badai Zao berlari mencarinya Setelah menemukan dan melihat Yongshi masih baik-baik saja Zao sangat bersyukur Ia khawatir akan kehilangan wanita yang sudah lama dicintainya Setelah sebelumnya berkali-kali mereka berpisah Zao kemudian bilang dirinya sudah putus Sehingga ia meminta Yongshi untuk menjadi pacarnya Namun Yongshi yang merasa waktunya kurang tepat Lalu memilih untuk tidak menjawab Ia meminta Zao kembali ke arena Karena kompetisi saat ini jauh lebih penting Ketimbang memikirkan dirinya Saat Yongshi melangkah pergi untuk berteduh Sebuah benda berat terlepas tepat di atasnya Zao menyelamatkannya Demi menyelamatkan Yongshi Zao pun harus menanggung resiko cedera Karena kejadian itu Zao harus dirawat Setelah pengorbanan demi pengorbanan dilakukan Zao Yongshi akhirnya menerima cinta Zao Dan dengan setia ia terus menemani Sampai Zao diperbolehkan pulang Setelah Zao selesai menjalani perawatan Beberapa bulan kemudian Tepatnya di bulan September 2015 Yongshi mendapat kabar bahagia Yaitu dirinya diterima bekerja Sebagai desainer busana di salah satu perusahaan Mimpi yang sudah lama diharapkan Yongshi Kini dapat terwujud Sementara itu sambil menjalani Masa pemulihan cederanya Zao menerima tawaran menjadi pelatih renang Dari waktu ke waktu Banyak momen yang mereka lalui bersama Hingga satu tahun berlalu begitu cepat Hubungan keduanya pun menginjak Ke fase yang lebih serius Di depan toko busana pengantin Yongshi membuka kotak berisi dua cincin Yang sudah disiapkannya Ia lalu meminta Zao Memasangkan cincin itu di jari manisnya Dan satu lagi di jari manis Zao Meski belum sampai ke tahap pernikahan Namun hari itu menjadi momen terbaik bagi mereka berdua Dimana hari itu mereka saling berjanji Untuk selalu bersama Dua tahun lamanya Mereka tidak pernah melepas cincin tersebut Di tahun 2017 Zao ke rumah sakit Untuk mengetahui perkembangan cedera di bahunya Setelah menunggu hasil Ronson Dokter yang memeriksanya pun menyatakan Cedera yang dialami Zao Tidak mungkin lagi bisa pulih total Dengan menyesal dokter lalu menyampaikan Kalau Zao sudah tidak dapat Kembali ke profesinya Sebagai atlet renang profesional Karirnya tamat Sehingga Zao sangat terpukul Dengan kabar tersebut Untuk menenangkan kekasihnya yang sedang terpuruk Sepanjang jalan pulang Yongxi terus memeluknya dengan erat Kesokan harinya Yongxi mencoba menghibur Zao Dengan mengajaknya jalan ke mal Sekaligus memberinya kejutan Di salah satu toko baju Yongxi mengambilkan satu buah kemeja putih untuknya Zao mencoba kemeja itu di ruang fitting Dan ia terkejut Melihat ada gambar wajahnya Di belakang kemeja tersebut Yongxi bilang bahwa kemeja putih itu Adalah busana pertamanya Yang ia desain dan diproduksi masal oleh perusahaannya Yongxi juga memberitahu Zao Kalau perusahaan tempatnya bekerja Akan mengirimnya ke Milan selama dua tahun Untuk menjalani studi Meski kabar itu membuat Zao sedih Namun ia mengizinkannya pergi Mengejar cita-cita yang selalu diimpikan Oleh kekasihnya tersebut Semenjak cobaan demi cobaan Dialami Zao Ia jadi memiliki kebiasaan buruk Dari mulai sering marah-marah Hingga menjadi pemabuk seperti sekarang ini Bahkan saat Fang mengadakan acara reunian Zao membuat masalah di sana Ia banyak menghabiskan bergelas-gelas minuman Padahal sudah mabuk Akibatnya ia ngomong lantur Dan menyinggung teman-temannya Untuk mencegah terjadinya keributan Yongxi lalu membawa Zao pergi dari sana Setelah Zao kembali sadar Yongxi kemudian mengungkapkan dari hati yang paling dalam Bahwa ia ingin menikah dengan Zao Namun karena Zao berpikir saat ini Ia hanya pengangguran Jadi Zao menjawabnya nanti Karena saat ini Ia belum bisa memberikan Pesta pernikahan yang layak Jawaban Zao barusan Membuat Yongxi sedih Setelah cukup lama mereka bersama Ternyata Zao belum mau diajak serius Beberapa waktu kemudian Yongxi berduka Karena ayahnya meninggal Zao seharian itu Menemaninya di rumah duka Untuk menghadiri acara pemakaman Sahabatnya Fang juga ada di sana Di situ Zao curhat kepada sahabatnya Dengan berandai-andai Jika saat itu Ia tidak mengharapkan Yongxi Mungkin nasibnya sekarang lebih baik Zao pasti sudah menikahi mantannya Yang anak orang kaya Dan karirnya di bidang renang pun Pasti sudah berkembang Ia takut nantinya akan ada penyesalan Karena sudah memilih Yongxi Curhatan demi curhatan mengenai Yongxi Terus Zao ceritakan kepada Fang Tanpa ia sadari Semua yang keluar dari mulutnya Didengar oleh Yongxi Meski Zao sudah meminta maaf Dan menjelaskan semua pada Yongxi Namun hati Yongxi sudah sangat terluka Ia menangis Ternyata selama ini Zao telah menyalahkan dirinya Atas kegagalan hidup yang telah menimpannya Selama berhari-hari Yongxi selalu merenung Zao kembali datang Untuk mendapatkan maaf dari Yongxi Ia janji Akan menunggu Yongxi dengan setia Hingga Yongxi kembali dari Milan Saat Zao memohon sambil mengenggam tangannya Kenyataan yang menyakitkan pun ia temukan Yongxi telah melepas cincin di jari manisnya Meski terus mengharapkan maaf dari Yongxi Namun Yongxi telah membuat keputusan terbaik Yaitu mengakhiri hubungan mereka Dan menjalani kehidupan masing-masing Salam perpisahan pun diucapkan Yongxi Sebelum pergi Yongxi berjanji Akan selalu memberi dukungan Dan menjadi penyemangat terbaik bagi Zao Meski segala sesuatu yang dilakukan Zao nantinya Sudah bukan lagi untuknya Kini Zao menjalani hari-harinya tanpa Yongxi Dengan penuh kesedihan Rasa kecewa Dan penyesalan Bulan demi bulan Zao selalu melewati tiap detiknya Dengan penuh perjuangan yang berat Saat jauh di kota Milan Yongxi sempat mengungkapkan isi hatinya Melalui surat yang ia kirimkan Dan isi surat itu O silahkan Seula-tul Telu tidak bisa di sekitar kita menang-sangat keadaan menangka tidak dikembang menangkah saya terlalu sepatu tetapi akan kainasasi saya menangkah melihat anda ini menangkah saya harus membaiki significa yang meninggalkan Tidak di kehidupan tidak akan kembali dan akan memasuki keadaan Hingga dua tahun setelah melalui momen menyakitkan itu, Zhao perlahan sembuh. Di tahun 2021, kini ia telah menjadi seorang guru renang di sebuah sekolah. Di tahun yang sama, Yongxi juga sudah pulang dari Milan. Sebuah surat undangan pernikahan Yongxi dengan pria lain pun diterima Zhao. Hingga tiba di hari pernikahan itu, di mana Yongxi begitu cantik dengan balutan gaun pengantinnya. Saat mendapat waktu untuk bicara empat mata, Zhao menyampaikan rasa terima kasih kepada wanita yang sudah 15 tahun ia kenal itu. Yang telah merubah dirinya dari semula bocah naif, malas dan tukang berkelahi menjadi anak yang memiliki tujuan hidup, impian, dan masa muda yang tak pernah ia lupakan dalam hidupnya. Baik sedih, senang, suka maupun duka, semua sudah Zhao rasakan saat bersama Yongxi. Kini di hari bahagianya, tentu ia juga ingin melihat kebahagiaan wanita yang pernah menjadi bagian hidupnya tersebut. Meski pada akhirnya Yongxi menjadi milik orang lain, namun dari lubuk hati yang paling dalam, Zhao ikhlas dan bisa tersenyum. Terima kasih telah menonton!